Kepten Timnas Australia, Matthew Rian, mewaspadai betul Timnas Indonesia yang menjadi lawan mereka di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, selasa tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keper AS Roma itu meminta Jackson Irvin dan kawan-kawan untuk fokus saat bersuat Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jika tidak fokus, Matthew Rian meyakini skuad Socerus julukan Australia kembali mengalami hasil buruk layaknya saat kalah 0-1 dari Bahrain di matchday pertama. Ex-keeper Brighton dan Hof Albion ini mengakui kualitas Timnas Indonesia, sebab, ia pernah membela klub Liga 1 Belanda, Azal Kemar, pada musim tahun 2022-2023. Di saat bersamaan, personel Timnas Indonesia saat ini dihuni jebolan Liga 1 Belanda seperti Maarten Paes, Jay Izes, Nathan Chuaon, Ragnar Orat Mangun, dan banyak lagi. Kami mengenal diri kami sendiri dan Timnas Australia juga memiliki pengaruh Belanda, seperti Indonesia, di masa lalu. Sepak bola Belanda memainkan sepak bola yang modern dan itulah yang saya amati selama berkarir di Belanda, kata Matthew Rian, mengutip dari Socerus, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Kami tahu Indonesia memiliki kualitas untuk menyakiti kami jika kami tidak fokus. Kami wajib menutup kesempatan mereka untuk berkembang melalui gaya permainan kami sendiri, tegas keeper yang pernah merumput bersama Arsenal ini, Medio Februari tahun 2024, Australia pernah mengalahkan Timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Meski Timnas Indonesia bermain lebih bagus, Australia yang memenangkan pertandingan karena memanfaatkan semua peluang menjadi gol. Berselang 6 bulan, kualitas Timnas Indonesia tak lagi sama. Secara kualitas, skuad asuhan Sinta Aeyong mengalami peningkatan, masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan menjadi salah satu faktornya. Tom Haye, Nathan Chuaon, Maarten Paes, Jay Izes, Kelvin Ferdong dan Ragnar Orat Mangun merupakan beberapa pemain yang belum bisa dimainkan Sinta Aeyong di Piala Asia 2023. Sekarang, kehadiran mereka mendongkrak kualitas Timnas Indonesia. Hal itu terbukti saat Timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di Majday pertama Grup C, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Tampil cantik, Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1. Hasil imbang atas Arab Saudi otomatis meningkatkan mental Timnas Indonesia atas Australia. Apakah kemenangan bakal disegel Timnas Indonesia atas Australia?